Oke, kita kerjakan soal ini. Nilai dari persamaan ini sama dengan, artinya kita perlu sederhanakan persamaan ini. Kita tulis dulu. Ada per besar ya, maka di atasnya 1 plus 3 per x dikurangi 4 per x kuadrat. Untuk posisi bawahnya, penyebutnya berarti 1 plus 1 per x dikurangi 2 per x kuadrat. Oke, nah perhatikan. Yang bagian atas ini, kita harus samakan penyebutnya. Jadi apa? Jadi variable yang pangkat terbesar, yaitu x kuadrat ini. Begitu juga yang bawahnya. Nanti kita samakan penyebutnya jadi x kuadrat. Nah, kita fokus yang bagian atas dulu. Nah, 1 itu bisa kita tulis satu per satu. Karena bawahnya harus x kuadrat, berarti kita kalikan x kuadrat. Maka atasnya juga kalikan x kuadrat. Nah, 3 per x ini, karena sudah punya x, berarti tinggal kita kalikan x. Maka dia jadi x kuadrat. Tapi atasnya juga harus dikalikan x. Maka jadinya, x kuadrat per x kuadrat ditambah 3x per x kuadrat dikurangi 4 per x kuadrat. Bawahnya juga seperti itu. 1 ini jadi x kuadrat per x kuadrat. Plus, 1 per x, kita kalikan x jadinya, 1 kali x, x, x kali x, x kuadrat. Dikurangi, kalau ini tidak perlu dimodifikasi, karena sudah pangkat terbesar x kuadrat. Oke, nah sekarang kita ganti gaya penulisannya, bagian yang atas ini, karena penyebutnya sudah sama, kita gabung aja x kuadratnya. Karena penyebutnya sama, berarti pembilangnya semua bisa ditambah. x kuadrat plus 3x min 4. Demikian juga yang bawah, kita gabung. x kuadrat plus x min 2. Seperti itu ya. Nah ini, ingat langkah ini hanya ganti penulisan saja. Tidak ada yang berubah ya. Cuma x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat, ya, jadi 1 gitu ya. Sama dengan ini, x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat, menjadi 1. Seperti itu ya. Oke, jangan bingung. Nah, setelah itu, kita sederhanakan. Ini sama-sama x kuadrat, maka bisa kita coret x kuadratnya. Menyisakan bagian ini dan ini saja. Maka kalau kita tulis lagi, sekarang lebih sederhana lagi dia, bentuknya. x kuadrat plus 3x min 4 per x kuadrat plus x min 2. Oke, jadi perhatikan baik-baik perubahannya apa. Perubahannya hanya mencoret x yang ini dan x yang ini. x kuadrat dan x kuadrat, ya. Lalu, bagian atasnya ini kita tulis ulang. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita faktorisasikan. Karena ini bentuk kuadrat, ini juga bentuk kuadrat. Maka kita faktorisasikan seperti ini. Pertama, kita faktorisasikan dulu bentuk yang atas ini ya. x kuadrat plus 3x min 4. Caranya bagaimana? Nah, ini perhatikan angka yang ini yang tidak punya variable ini, ya. Lalu perhatikan angka yang ini. Yang variablenya hanya x saja, tidak ada pangkatnya ya. Plus 3. Maka kita harus cari 2 buah bilangan yang kalau dikali itu menjadi minus 4. Ini kalau dikali. Kalau dijumlahkan jadi plus 3. Apakah itu berarti 4 dikali min 1. Berarti itu ya. 4 kali min 1 min 4. 4 ditambah min 1 jadinya plus 3. Berarti ini jawabannya ya. x plus 4, x min 1. Begitu ya caranya memfaktorisasi. x plus 4, x min 1. Oke, lalu kita tinggal faktorisasikan yang bawah sekarang. Yang bawah adalah x kuadrat plus x min 2. Maka apa yang kalau dikali min 2, kalau dijumlah, nah ini memang tidak ada angkanya, tapi ini maksudnya 1 ya. Kalau dijumlah plus 1. Apa angkanya? Berarti 2 dikali min 1. Ya, berarti x plus 2, x min 1. Itu dia ya faktorisasinya. x plus 2, x min 1. Oke, ini kita hapus saja. Nah, maka sudah dalam bentuk sederhana seperti ini, kita lihat kemiripannya. Sama-sama punya x min 1. Berarti langsung bisa kita coret. x min 1, x min 1. Menyisakan ini ya. x plus 4 per x plus 2. Itu dia jawabannya. x plus 4 per x plus 2. Jawabannya adalah D. Ini dia bentuk sederhananya. Al-Quali. D horizons ada 1 yang lebih lanjut. Terima kasih.